ya oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan aku di ROVSP ya oke jadi bagaimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja dan salat selalu ya kan ya oke guys jadi ini lagi malam hari ya cuy lagi malam dan kita bakalan unboxing bareng ya cuy dan ini juga sekalian projekan buat si Helios lagi ya seperti biasanya nah jadi ini paketnya ini sebenarnya datangnya tadi maghrib ya maghrib karena ini abis sholat isya sekalian ya pokoknya biar enak abis makan kan biar kenyangan baru konten cuy gitu jadi ini aku kontennya bener-bener langsung malam ini dulu buat unboxing karena besok pagi barang ini mau langsung dipasang cuy di bengkel jadi makanya takut besok gak sempet dibikin unboxingnya jadi sekarang mau unboxing cuy nah pokoknya kalau kalian kepo langsung aja kita unboxingnya ini dia barangnya masih plastikin let's go oke cuy jadi langsung aja kita unboxing ya kita ada buah pisau nih kita siap bunuh diri wah enggak 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 oke kita buka dulu ya ini plastiknya nah oke jadi ini aku abis beli sebuah lampu ya cuy nih jadi ini adalah lampu ala-ala projibilet ya cuy nah jadi ini adalah lampu CWL ya tiga mata cuy belinya dari Shopee nih ini dari Shopee nah jadi ini lampu ala-ala bilet cuy yang biasanya disebut anak-anak ya lampu CWL lampu day maker gitu lah nah jadi ini aku beli yang bentukannya model bulet ya cuy jadi nanti konsepannya mau aku bikin kayak vario gitu ini contohnya ya punya temenku udah jadi ini kayak gini nah itu contohnya ya pas terpasangnya nah aku aku juga belinya dua biji cuy dua biji lampunya jadi biar bener-bener kayak vario cuy nah jadi ini aku beli lampunya ini warna merah ya tiga mata langsung aja kita unboxing ya ini disini kita unboxing dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke di dalamnya ada tulisan produknya ya ini ini produknya tuh lampu tembak sorot LED CWL tiga mata tuh ini bentukannya yang bulet tuh warna merah diam karena kan lampu day maker juga ada yang kedip-kedip tuh yang nah tapi aku ini pesannya yang diam aja cuy ini pesan merah 2PCS ini 60W ya ini ada pesannya ya kita taruh dan ini dia lampunya ya merknya H series ya cuy sebenarnya Rikin Biasanya sih merknya gak tahu random atau apa ya pokoknya lampu CWL lah ya nanti aku kasih linknya kayak gini nih linknya nih harga satu lampunya ini satu lampu ini 85 ribu cuy kalau kalian belinya 2 berarti itu 170 ribu 170 ribuan itulah kurang lebihnya ya kalau salah koreksi aja kita buka lanjut ini packnya nya gini nih udah kosong ya kita taruh langsung aja kita unboxing ya cuy yang pertama ya pakai Mimes CD jadi ini sebelum dikirim udah dicoba ya waduh jatuh jadi ini sebelum dikirim udah dicoba ya udah dites dari sananya udah hidup ini Alhamdulillah ya pengemasan aman jaya nah kita lihat satu persatu dulu ya sebenarnya sih ini sama cuy nah oke jadi seperti ini ya lampunya ya nih lampu ala-ala Pro G Bine cuy nah itu 3 mata ya 1 2 3 kalau yang 2 mata itu cuman 2 ya ininya cuman 2 ini aku pesan yang 3 mata juga lebih terang cuy lebih cerah jalan di jalan gitu nah jadi nanti yang di lingkaran putih ini ini warna merah dan di kotak-kotaknya ini warna putihnya cuy gitu ini masih plastikinnya masih segel-segel parah ini masih bagus dan di dalamnya tidak lupa ada baut-baut dan bracketnya ini nanti ada bracketnya dan ini ada kunci-kunci sama baut-bautnya cuy kita masukin lagi ya yang ini merk H series ya cuy H series sebenarnya sih kalian terserah ya gak harus H series kalau bisa merk yang lain yang penting lampu CWL gitu nah ini juga sama ya bracket dan ini lampu nih lampunya jadi kurang lebihnya sih kayak gitu aja ya unboxingnya abis ini mau kita langsung pasang ya cuman sih katanya kalau di di 2020 mau dijadiin apa 2 2 lampu ala-ala Pro G kayak gini 2 tuh katanya apa ada yang perlu dicawak gitu atau diapain gitu reflektornya cuman ya nanti gak tahu ini aku bakal mau pasangnya di tempat biasa lah ya tempat langganan aku pasang di sana ya oke jadi ya unboxingnya segini aja ya LED tuh L nya series ya oke abis ini bakal langsung kita pasang ya biar kita lihat hasilnya seperti apa oke mantap let's go ya oke guys jadi ini sudah selesai dipasang lampu CWLD makernya ya nih masih di bengkel langganan ini dia owner nya nih owner nya punya bengkelnya nih mas mas kok malu mas di sini ya ini ceduk umahku lah pokoknya umahku kodok aja jadi ini udah selesai dipasangnya ini udah rapih karena tadi waktu pemasangan gak tak rekam cuy motornya tak tinggal nah jadi kita lihat ya nah padah jadi kayak ala-alaan ya cuy nih jadi ini sudah selesai terpasang ya ini kalau dari depannya ya aduh kamera aku jelek banget ini nah ini kalau dari depan tuh ini lampunya sudah terpasang ya abis ini bakal kita hidupin langsung ya coba kita hidupin dulu ya lampunya ya nah tuh kan guys tuh jadi kayak ala-ala vario gitu cuy buset kayak ganteng banget sih asli sumpah nah jadi ini buat warna ring warna merahnya ya karena ada warna putihnya ya nih ini tuh 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 keliatan tuh disitu tuh 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 nah jadi ini penampakannya ya nih coba kita hidupin lampu putihnya ya jadi lampu putihnya itu aku pakai saklar tembaknya ya karena lampu deletnya udah enggak aku pakai jadi aku pakai saklar tembaknya enggak urut Mas bro apa harus disator dulu sih oke oh oh iya paham oh iya jadi saklarnya agak susah cuy jadi harus diteken banget lah ini kalau penampakan lampu putihnya cepat nih Mas nah ini lampu merahnya ya coba kita hidupin lampu putihnya Nah tuh lampu putih silo tenang wewe pro jiwa nah jadi nembak-nembak coba kita lihat lampu putihnya di sini ya Nah tuh lampu putih itu sampai sana sampai sana terus dijamin cairnya rata karena pemasangannya juga paten cuy itu rapih betul tuh nah ini ya kayak gini nampakannya tuh kode gelap set sip mantap jadi tadi tuh dicopot Mika reflektor dalamnya ya yang kayak gini sabar jadi dalamnya itu diapain mas dibobok yuk dicowak sedikit lah pokoknya nih jadi ininya ininya itu dicopot cuy jadi ini udah nggak kepake jadi dan biasanya kan B220 kan di dalamnya kan ada ininya kan nih yang lampu LED yang dari delernya jadi ini dicopot cuy jadi ini nggak dipasang nah jadi kayak gini penampakannya tuh aduh kamera aku enak enak mas aduh nah nah jadi kayak gini pokoknya nah weh mantep pokoknya wis ganteng udah nggak mikirin lampu lagi pokoknya nah wes nah ini adiknya yang punya owner Salaman di si mas 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 karena mau ikan merah buka merah YouTube wes kini hahaha ya pokoknya aku nonton YouTube ya kalau kalian ada yang mau pasang lampu alis lampu alis di luar bodi silahkan ke sini mekaniknya dia mekaniknya dia tapi hahaha mekanik tiktok ya ya sip pokoknya aku nunggu aja review dari projekan lampu CWL ala ala projid makernya ya hai 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 nah set Hai cerah dosok nah wuih vario teranggi tuh baru tenang lu masuk pokoknya wis merah-merah cocok padahal budinya oran iya wes nggak perlu elok coleh eh mas sona beset leponnya seharga Renek Renewa emang gue siap woi pesak lampung Renewa eh Reseo siap yuk ini oh ya ini Mio ini nanti kita review lah nih ini Mio Mio goe pilih Mio goe pilih di harga di dolar harga di dolar wan wan di kandangi mau dijual habis banyak habis banyak sip mantep pokoknya Hai wis apa menyeo wislah ya oke mungkin sekian aja ya reviewan dari apa masang projekan lampu daymaker CWL nya kalau kalian ada masih mau ditanya-tanya tentang projekan yang ini bisa DM aja di IG ku kalau bisa putra atau komen dibawah cuy sokin aja pokoknya sokin oke kalau kalian lupa eh kalau kalian lupa kalau kalian suka jangan lupa di like ya cuy jangan lupa apa like dan subscribe like komen dan subscribe oke oke guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh